Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya tidak membahas tentang Linux Server Tapi yang saya mau bahas Bagaimana caranya kita bisa menjadi Youtuber Dengan menggunakan Linux Baik Ini saya membagikan pengalaman yang sudah saya lakukan Selama membuat video-video tutorial Dan dipublikasikan di channel Youtube Peralatan pertama selain komputer yang kita gunakan adalah Mikrofon Nah saya sebagai pemula Modal juga masih kecil Jadi saya cari mikrofon yang sudah cukup lah Untuk membuat video tutorial Mik yang saya gunakan ini Mik sejuta umat Youtuber Yang mik kondensor Mik kondensor BM800 Miknya seperti ini Ini kalau cari mikrofon Ini kalau cari mikrofon youtube paket Hemat Ini salah satu yang paling sering tampil atau sering digunakan Mik yang ini yang saya gunakan Video-video awal dulu Saya pakai mikrofon Pakai mikrofon Teman saya lupa namanya apa Ada juga sempat pakai Airphone Kurang bagus hasilnya Untuk merekam Paling bagus sebenarnya Kita bisa gunakan Ponsel Android kita Saya pakai nya Android Untuk merekam Tapi kita butuh editing lagi nanti Karena audionya di handphone Kemudian videonya kita rekam Desktop Nanti harus dikombinasikan Digabung video dan audionya Nah sementara saya ini Tidak Mau ngedit-ngedit lagi Langsung lah Upload Jadi saya cari Mik yang Cocok aja Ini saya pakai BM800 Tapi Hasilnya Masih kurang begitu Baik Karena saya langsung colok Komputer Harusnya itu ada Mixernya Harusnya ada pakai mixer Kayak ginilah Ini harusnya pakai mixer Tapi saya Langsung Colok ke komputer Karena colokan Komputer itu Gabung Mikrofon Dan Audionya Speakernya Nah ini pakai Colokan ini dulu Ini untuk Membagi antara Mik dan Soundnya Audionya keluar Nah Sambil itu Untuk ngetes Ngetes audionya Tetap Saya gunakan Pakai Airphone Airphone lah Saya pakai Airphone Airphone Kebetulan saya sebelumnya sudah ada Airphone Ini saya Sudah lama belinya Airphone Elibat Elibat Sabia Sabia Ini produk Lokal Indonesia Juga Ini saya pakai ini Untuk Dengar Audionya Hasil Rekamannya Jadi Alatnya tadi Mik Kondensor yang tadi MBM 800 Bisa Membeli Mik yang lebih Baik lagi Kalau modal cukup Atau Dikombinasikan Dengan Mikser Itu saya belum pernah Coba Sementara Saya masih pakai Perangkat yang ini dulu Sekarang kita Ke Softwarenya Untuk Linux Distro nya Saya pakai Ubuntu Oke Saya pakai Ubuntu Di komputer Kemudian Software yang saya pakai Gunakan untuk Merekam Desktop ini Membuat Video Tutorial Saya pakainya Simple Screen Recorder Ini yang saya gunakan Ini simple Screen Recorder Cukup sederhana Dari namanya Simple Screen Recorder Hanya Ngerekam Desktop Dan Audio Sebelum Saya kenal Ini Dulu Tahun 2000 Berapa ya Sepuluhan 2012 Sebelum Saya pakai Simple Screen Recorder Banyak Aplikasi Rekam Desktop Yang saya Coba Waktu itu Tapi Hasilnya Yang lain Pada saat Pada saat Proses Rekaman Bagus Tapi Begitu Lihat Hasilnya Rusak Hasil Rekamannya Saya Cocoknya Pakai ini Sampai Sekarang Pakai Simple Screen Recorder Kalau yang lain Ada yang Pakai Kasam 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 Screen Recorder Ada juga yang pakai Ini Ada Kasam Screen Screen Recorder Yang lain Ada OBS Studio Open Broadcaster Software OBS Kalau ini Lebih Banyak Orang gunakan Ini Untuk Bukan hanya Bisa Ngerekam Desktop Tapi Kita Bisa Langsung Streaming Ke Facebook Ke Youtube Jadi Dia Fiturnya Lebih Banyak Ini Yang Dari Namanya Saya Open Broadcast Memang Target Untuk Broadcasting Tapi Saya Butuhnya Hanya Ngerekam Desktop Saja Nah Ini Juga Bisa Menampilkan Webcam Biasanya kan Videonya Video tutorial Ada Desktop Ada Di Gambar Orangnya Yang Apa Yang Membuat Videonya Kan Ada Tampil Webcam Di OBS Itu Setau Saya Bisa Cuma Saya Sendiri Pakai Yang Sederhana Saja Simple Screen Recorder Karena Hanya Membuat Fokusnya Di Tutorial Oke Itu Software Untuk Rekamannya Jadi Saya Membuat Video Video Yang Ada Di Youtube Itu Tidak Edit Lagi Selesai Rekam Langsung Upload Bahkan Tidak Di Compress Sama Sekali Nah Kalau Yang Misalnya Tadi Misahkan Audionya Misalnya Ngerekam Audionya Pakai Handphone Android Audio Untuk Aplikasi Audio Itu Audacity Ini Ini Untuk Aplikasi Audio Di Di Linux Bisa Ada Audacity Untuk Video Editing Untuk audio Ini Banyak Software Cuma Yang saya Ingat Dari Dulu Ini Audacity Kalau Video 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 Editing Ada KDN Live Ini Untuk Video Editing Oke Ada KDN Live Ada Juga Open Open Shot Open Shot Ada Juga Like Works Ada Like Works Video Editor Nah Ini Video Editor Kemudian Pakai Blender Sebenarnya Bisa Untuk Video Editing Blender Walaupun Blender Umumnya Memang Dikenal Sebagai Untuk Bikin Modeling Atau Animasi Tiga Dimensi Animasi Dua Dimensi Juga Bisa Dan Ada Mode Video Editor Ya Itu Pakai Blender Bisa Untuk Compress Ada Hand Handbrake Handbrake Video Compressor Nah Ini Pakai Handbrake Untuk Compress Videonya Bisa Pakai Handbrake Nah Itu Software Software Yang Bisa Digunakan Untuk Mulai Mengerekam Desktop Ya Ada Yang Bisa Streaming Langsung Pakai Open Broadcast Ambilkan Webcam Juga Kalau Mau Editing Juga Banyak Pilihan Kalau Video Editor Tadi Yang Saya Lihat Sering Direkomendasikan Itu KDN Live KDN Live Berikutnya Untuk Youtube Ini Biasanya Saya Langsung Udah Rekam Gitu Oke Upload Tapi Kalau Masih Mau Paling Minimal Sekarang Saya Untuk Edit Nya Paling Nambah Thumbnail Ngedit Ngedit Thumbnail Kalau Ini Sudah Umum Digunakan Bisa Pake Saya Pake Inkscape Aja Ini Untuk Bikin Bikin Ini Design Vector Sebenarnya Tapi Saya Biasanya Pake Ini Karena Tinggal Kasih Apa Rectangle Kasih Warna Kasih Judul Udah Selesai Kalau Yang Mau Yang Sudah Terbiasa Mungkin Di Windows Dengan Photoshop Untuk Bitmap Editor Pake Game Banyak Pilihan lah Banyak Software Yang lain Kalau Saya Sendiri Pakainya Inkscape Jadi Bisa Dibilang Software Yang Saya Gunakan Tadi Hanya Simple Screen Recorder Rekam Desktop Kalau Mau Bikin Thumbnail Itu Pun Opsional Pakai Inkscape Udah Dua Itu Aja Untuk Perangkat Tadi Ada Mic Yang BM800 Pasang Splitter Ada Airphone Juga Untuk Dengarkan Hasil Rekamannya Jadi Kira-kira Seperti Itu Cara Yang saya Lakukan Untuk Membuat Video Tutorial Dengan Menggunakan Linux Menjadi Youtuber Dengan Linux Mulai Dari Software Untuk Merekamnya Membuat Tutorialnya Atau Membuat Istilahnya Productionnya Sampai Yang Dibahas Pun Semuanya Mengenai Linux Sekian Selamat Mencoba Terima 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 kasih.